halo halo guys disini aku kasih tahu untuk aqua pro 4 plane kini tersedia dengan ukuran 1000 mili atau satu liter nah untuk kemasan satu liter ini sangat hemat dan harganya pun terjangkau bisa dilihat Hai jadi estetik farm aqua pro ini mengeluarkan dua produk satu liter atau serbun mili dan ukuran 250 mili apa sih kegunaan aqua pro 4 plane ini Nah aku juga mau jelasin ini aku akan kasih tahu kegunaan dari aqua pro 4 plane yaitu media air khusus untuk pertunasan dengan propagasi air atau water propagation nah perendaman batang atau bonggol tanaman dalam air mengandung antibakteri alami sehingga cocok untuk mencegah pembusukan pada tanaman saat melakukan water propagation tanpa perlu mengganti air selama water propagating nah disini juga eh selain kegunanya untuk water propagating juga untuk mencegah penguapan bisa disungkup atau ditambahkan air bersih setiap hari sebanyak 10% maksimal dari air aqua pro 4 plane oke guys aku mau kasih tahu cara penggunaan water propagation ini selain untuk disungkup bisa juga untuk water propagation bisa untuk penjernian air pada aquascape atau untuk hiasan paludariu oke guys disini aku udah siapin untuk mensungkup anubias dengan water propagation terus kemudian aku siapin 1 cup untuk tempat sungkup anubias kemudian water propagation aku menggunakan yang ukuran 1000 mili atau 1 liter nah setelah itu kita akan oke kita buka oke kita buka water propagation kemudian kita tuangkan ke dalam cup secukupnya saja yang terpenting akarnya terendam oke gini guys kita masukkan anubias ke kalau ada nanak bisa dilihat ini aku enggak buka lagi aku mau langsung masukin aja oke kalau kurang dan belum terendam sampai ke batas pot hitam ini kita tambahkan lagi air water propagation nya agar terendam cukupnya aja untuk akarnya agar terendam kemudian kita tutup nah seperti ini guys jadi kita tidak perlu menggunakan air biasa tapi kita langsung mensungkupnya dengan water propagation oke setelah itu aku mau siapin juga 1 cup untuk bonggong monstera biaya water propagation untuk adaptasi tidak menggunakan media tanah tetapi kita menggunakan media air ini untuk pertumbuhan monstera nah seperti ini guys bisa dilihat oke oke yang terpenting akarnya terendam setelah itu selain untuk mensungkup dan menjadikan water propagation kita juga bisa menggunakan water propagation ini untuk penjernihan air pada aquascape nah bisa diperkirakan saja bisa diperkirakan saja akuarium yang kalian punya seberapa besar ini karena berhubung contohnya akuariumnya besar ini bisa menggunakan kurang lebih 5 sampai 10 liter water propagation untuk aquascape untuk menggunakan air di dalam akuarium kalian bisa coba nah ini guys untuk pemula bisa menggunakan akuarium kecil nah selain itu juga kita menggunakan water propagation untuk perpindahan pohon monstera ke dalam pot agar bonggol monstera ini atau akar pada monstera tidak stress karena kalau misalkan stress bonggol ini akan layu atau rusak kemudian akarnya juga akan busuk makanya itu kita menggunakan water propagation untuk masa pertumbuhan pada pohon monstera nah hasilnya seperti ini guys bisa dilihat dan kalian juga bisa coba ya guys setelah itu aku mau kasih tau water propagation ini bisa dijadikan hiasan pada paludarium cara penempatannya seperti ini disini bisa menggunakan pohon monstera algonema atau tanaman hias lain yang bisa dijadikan media air menggunakan water propagation oke guys thank you yang udah nonton dan jangan lupa di subscribe yang belum subscribe dan di like untuk komen silahkan tinggalkan pesan di bawah komentar thank you , dan jumpa di tujuh dan sampai jumpa jika Terima kasih.